Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang membagikan ribuan sertifikat tanah kepada masyarakat. Sertifikat yang dibagikan itu merupakan program PTSL dan redistribusi tanah. BPN Kabupaten Sintang menyerahkan sertifikat tanah masyarakat dalam program PTSL dan redistribusi tanah. Sertifikat yang dibagikan itu terdiri dari 27 bidang dari 9 desa yang ada di Kabupaten Sintang. Kepala BPN Sintang, Catur Widayanti, mengatakan sertifikat masyarakat yang dibagikan itu 8 desa program PTSL dan 1 desa program redistribusi tanah. Selain itu, BPN Sintang juga membagikan sertifikat tanah milik Pemda Sintang sebanyak 10 bidang, sertifikat aset PLN Sintang dan 4 bidang tanah wakaf. BPN Sintang juga sudah menjelesaikan seluruh target program PTSL yang diberikan, sedangkan untuk program redistribusi tanah sedang dalam proses penyelesaian. Penyerahan secara simbolis dan kewakilan sebenarnya 27 bidang dari 9 desa, 8 desa program PTSL dan 1 desa program redistribusi tanah. Untuk PTSL sudah selesai, untuk yang redistribusi tanah. PTSL total target 9.156 sudah tercapai semua, objekan disimpusi tanah dan 5.156 yang diberikan. Jatuh menambahkan program PTSL dan redistribusi tanah masih akan dilanjutkan pada tahun 2024 mendatang. Masyarakat diminta memasang patok batas, sehingga memudahkan petugas BPN melakukan pengukuran dan pedaptaran tanah nantinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.